Pemirsa daun bisa jadi barang kerajinan. Hasil kreasi itu dilakukan Eli Dwi Astuti dan rekan-rekannya di kota Semarang. Daun disulap sedemikian rupa menjadi tulang daun sebagai bahan membuat berbagai kerajinan mulai dari lukisan hingga menjadi pemanis di tas dan topi. Kerajinan dari tulang daun harganya pun tembus jutaan rupiah. Inilah berani berubah dari tulang daun dari jalinan. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga kontrak di Universitas Negeri Semarang dan kebetulan saya sebagai managerial dari kerajinan tulang daun. Kebetulan saat itu saya dengan beberapa teman dari teknik mesin dan kimia membantu salah satu dosen untuk membuat rumah kompos yang ada di UNES karena basically pernah buat rumah kompos gitu kan jadi tahu kok selama ini sampah-sampah yang ada di sekitar itu kok hanya dimanfaatkan sebagai kompos saja gitu. Mencari tahu asal-usul daun gitu. Jadi daun itu dari teksturnya seperti apa, dari anatominya bagaimana gitu. Jadi akhirnya buatlah tulang daun ini dari sampah daun yang ada di sekitar UNES gitu. Yang bisa dibuat tulang daun adalah pohon berkayu. Pohon berkayu misalkan kepel, mahoni, atau bodi tabe buyan yang seperti itu pohon berkayu. Nah dari situ kita coba bikin tulang daun ini dengan teknik deco paste. Makanya sekarang sudah ada berbagai macam produk, jadi tidak hanya empat yang tadi saya sebutkan, sekarang nambah. Untuk harga, kisaran yang paling murah itu Rp10.000. Rp10.000 untuk gantungan kunci yang lansi atau laminasi. Tapi kalau untuk yang paling mahal itu biasanya lukisan. Dan kebetulan karena paling mahal tapi paling digemari. Dan alhamdulillah sudah hak cipta pertama yang kita peroleh adalah lukisan di atas tulang daun. Itu berkisar Rp1.500.000 yang paling mahal tergantung beberapa wajah yang digunakan. Berawal dari hal kecil akhirnya bisa disulap menjadi kerajinan yang bermanfaat. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah.